Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah maaf Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara menambahkan produk Pender di DigiPay 1 Command Q Langsung saja coba kita praktekkan caranya Jadi teman-teman Pender Langkah pertama login ke DigiPay-nya 1 Command Q Setelah itu masuk sebagai kewenangan Pender Coba kita langsung praktekkan login teman-teman Di sini kami sudah login ke DigiPay 1 Command Q Dengan hak akses atau kewenangan sebagai Pender Bagi teman-teman yang masih kewenangannya yang lain Cara mengubah sebagai Pender Caranya klik pengopel pengguna Pilih ubah kewenangan Tinggal diklik bagian aksi centang ini Ubah kewenangan di bagian Pender-nya Klik OK Maka statusnya di sini akan mengubah menjadi Pender Untuk memasukkan produk atau menambahkan produk Caranya sangat mudah teman-teman Pilih Pender Pilih daftar produk Silahkan diklik tambah Klik tambah Isi data yang ada teman-teman Diisi data yang ada ini Nama Pender sudah otomatis Muncul pilihannya auto-complete Biasanya Kategori juga auto-complete Silahkan dipilih Di sini kami contohkan Misal Atika Nama produk Silahkan dimasukkan Sesuai produk yang ingin ditambahkan Harga Silahkan ditulis atau diketikan Teman-teman Berapa harganya Stok Di sini silahkan diisi Stok yang ada 110 Satuan Silahkan disesuaikan Kami contohkan dalam satuan book Penduduk dalam negeri Jika penduduk dalam negeri Silahkan geser Klik iya Seperti ini Posisinya dalam iya Jika penduduk dalam negeri Diskripsi Silahkan disesuaikan diskripsinya Setelah terisi semua Teman-teman Klik simpan Oke Jadi setelah tersimpan Penduduk yang baru kita rekam Atau kita tambahkan tadi Statusnya masih drag Belum publish Teman-teman Jadi untuk mempublikasikan Silahkan diubah kembali Penduduk yang baru ditambahkan tadi Klik aksi Pencil Ubah Data Di sini kita akan melengkapi label Teman-teman Pilih labelnya Sesuaikan saja dengan penduduknya Di sini juga akan Ditambahkan gambar penduduk Teman-teman Klik gambar Kita cari gambarnya Teman-teman Di sini Dipilih gambarnya Di open Setelah gambarnya Tampil Teman-teman Coba klik upload Untuk meng-upload Jika ada informasi Di bagian kanan Belum semua gambar Dilakukan crop Cara meng-cropnya Teman-teman Diklik gambarnya Coba kita klik Gambarnya ini Di bagian area gambar Ini coba lakukan crop Teman-teman Coba di-crop saja Setelah itu Klik shift Coba lakukan upload lagi Ini sudah Berhasil melakukan Proses upload Oke upload Pilih berhasil Teman-teman Jadi Jika ada muncul tadi Bahwa informasi Gambar belum di-crop Silahkan Klik gambarnya Ini tinggal Klik Publish Teman-teman Di-share ke Kanan Supaya muncul ya Setelah itu Tinggal klik Simpan Otomatis Akan ter-publish Produk yang baru Kita rekam tadi Ini Oke Seperti itu saja Teman-teman Caranya Sangat mudah Ini saya yang kami Sampaikan Pada kesempatan Singkat kali ini Mohon maaf Jika ada kesalahan Tau kekurangannya Semoga ada manfaatnya Alhamdulillah Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangkat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati